Halo teman-teman, Assalamualaikum Di video kali ini saya akan berbagi Cara mengaktifkan pesan sementara Ke seluruh kontak atau chat Oke, langsung saja ke tutorialnya Pertama kita buka whatsappnya terlebih dahulu Kemudian disini pilih saja titik 3 Di sebelah kanan atas Selanjutnya pilih setelan Scroll Lalu pilih privasi Scroll lagi ke bawah Nah disini ada pesan sementara Timer pesan de paul Kita pilih Oke, untuk ini settingannya mati Kalian bisa setting, bisa 24 jam Bisa 7 hari dan juga bisa 90 hari Oke, kita pilih saja yang 24 jam Kemudian setelah diaktifkan Seperti ini, bakal ada keterangan Di bagian bawahnya, ini tidak Memeruji chat yang ada Tetap terapkan timer pesan ini Ke chat yang anda Yang ada dengan memilih chat tersebut Kita pilih saja Yang bagian tulisan berwarna biru Nah ini ya Lalu kita pilih saja chatnya Kalian tinggal pilih semuanya ya Jadi ini kita akan aktifkan ke semua chat Nah setelah dipilih semuanya Kita pilih saja tulisan checklist di sebelah kanan bawah Oke, sekarang sudah aktif ya Di sini kita bisa lihat di bagian depan Nah sekarang Logo pesan sementaranya Sudah aktif di semua pesan Oke ya teman-teman Itu dia tutorialnya Mudah-mudahan video ini bermanfaat Terima kasih telah menonton!